hai 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 semuanya kembali lagi di channel saya di duetapusparinija di video kali ini gue lagi nge-review gua happy banget karena gua suka banget sama produk ini ternyata ya jadi ini yang gua pakai ini tuh sekarang gue lagi nge-review mana ini yang-nya nah ini deh jadi sekarang gua lagi nge-review si Mustika Ratu yang versinya beauty queen koleksinya beauty queen ini tuh contour and highlight isinya tuh ada empat biji tuh dari highlight ini tuh kayak buat nge-backing warna putihnya terus highlighter tuh 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 terus sama contour ya tuh ini tuh harganya gua beli itu 90.000 yang gua pikir awalnya itu besar ternyata ini tuh cuman setangan jadi kalau misalkan buat traveling ya ini pas banget cocok banget kalau yang lu yang minimalis-minimalis ini tuh gampang banget kalau lu kayak orang kantoran gua saranin sih belinya tuh ini kenapa karena ini tuh ringan dia tuh ringan dia terus harga isinya juga ada deh ada deh ya kita ngebahas packagingnya dulu ini terus disini tuh dibelakangnya ada expirednya bulan Mei tahun 2021 terus ada BPOMnya pastinya lah ya nggak mungkin nggak produk Indonesia ya nggak usah diomongin terus disini tuh ada lambang recycle nya jadi lo bisa gunain lagi bisa isi ulang lagi ternyata terus face contour and highlight powder disini disini Moringa seed extra as antioksidan jadi dia ini tuh nggak bakalan ngitamin gitu terus pasti packagingnya ini dia sih nggak ada tulisan halal-halalannya ya tapi kalau untuk produk Indonesia ya begitu dah yang penasaran yang penasaran yang penasaran bagus apa enggaknya kita sekarang langsung ke video Hai disini gue udah pakai foundation yang gua pikir awalnya ini tuh yang gede nggak se-acil ini ya ternyata kecil gue banget dan mengingatkan gue itu sama konturnya Urban Decay tapi pas dilihat kayak gini enggak bentuknya doang gue pakai yang warna paling muda ini tuh yang buat kontur maksudnya ini tuh yang buat bronzer sebenarnya tapi terlalu light ya oke sih masih oke tapi terlalu light terus cuma coba yang paling gelap kita lihat sebelah sini oh oke sih tuh langsung ngebaur dia Oh warnanya cocok ini warna-warna warm gitu yang nggak cool tone gue sih suka warnanya oke sih jadi nggak yang terlalu gelap banget jadi kalau misalkan misalkan di warna yang kulit kayak gue begini ini tuh masih oke oke banget malah Hai gua sih suka nih Hai terus tempat itu enggak terlalu kebesaran kalau kata gue Hai as ini tuh enggak enggak kecil-kecilnya tuh enggak kecil banget gede-nya tuh enggak gede banget ya wadah warnanya coklat gini cantik ya gua pakai yang tengah eh yang yang bronzernya dia tuh tadi kan dipakai di pipi tuh masih terlalu light menurut beli gue tapi kalau misalkan dihidung coba gua sih suka nih buat hidung jadi enggak terlalu kegelapan banget enak jadi kalau lu pakai ini enggak takut untuk kegelapan kita pas-pas banget ini buat hidung Hai mancing deh hidup gue sekarang mau coba warna putihnya buat ngebaking di bawah sini Hai jadi ini tuh kayaknya sih dia buat translation folder gitu kalau buat kayak ngebaking gini nanti jadi hasilnya tuh kayak eh transparan gitu dia Hai terus yang penasaran gua tuh sama highlightnya nih ini tuh warna-warna rose gold gitu dia cobain brushnya tuh tanpa pakai air ini nyata apa enggak wuuuh warnanya cuci banget ya bagus banget tuh dipakai di hidung nyata banget tapi nggak terlalu kayak too much hidung gue langsung ting-ting terus ini gua hapus dulu yang putihnya Hai sesuai aku sih udah pencet untuk ngebakingnya sih ini warna putihnya oke tuh tapi gua kurang suka kalau ngebaking pakai warna putih kayak gini jadi dia tuh kayak ninggalin bekas jejak gitu warna putih gitu Hai kurang sih kalau kata gue tapi highlightnya nih di hidung oke kita coba di pipi Hai ke kecilan ya boh ke kecilan kalau buat highlight nih karena gua kan sukanya pakai yang brush kayak kipas gini oh tapi oke loh tuh wuuh 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 ngeliat sendiri kan wuuh highlightnya cucuk wuuh 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 ye make up gue jadi kalau yang penasaran langsung ke Instagram gue asli gue tuh suka banget gue suka banget untuk harga Rp90.000 ya ini tuh recommend banget kalau untuk yang suka jalan-jalan kalau enggak yang biasanya di jalan lu kalau mau berangkat ke kantor yang suka jalan pergi ke kantor terus suka pakai make up di jalan ini tuh recommend banget kalau saran gue ini asli gue enggak bohong dan ini tuh warnanya bagus gue suka banget highlighternya juga cekar tuh yang enggak enggak lot by tapi masih bagus-bagus banget gue suka untuk harga Rp90.000 ya recommend mbak yang gue nggak suka tetapi karena ini mengkilap-mengkilap warna tuh kelihatan kotor terus warnanya juga jadi walaupun dia mengkilap masih warnanya tuh enggak bening bah buram gitu jadi pasti giniin juga depan kamera gua tuh nggak kelihatan jadi nggak bisa buat ngaca gitu itu sih gue sukanya karena kalau misalkan yang begini yang kaca begini nih itu tuh kayak bisa melihat depan kamera gue jadi pas lepas gue giniin karena gue beauty vlogger gue suka pamerin begini kan tuh biasa jadinya kan kelihatan jadi orang itu nggak bakalan konsen ke brandnya ini jadi kayak gue ih itu dia pakaikan era apa ya udah video hari ini jangan lupa eh di subscribe karena aku tiap hari ada video baru dan ini challenge aku 100 days of make up dan sekarang ini udah sebulan lebih ah akhirnya nggak berasa banget nih ya nggak sih ya udah ya udah cukup sekian video dari aku jangan lupa di like comment dan subscribe sampai berjumpa di video aku selanjutnya bye bye bye